Terima kasih. Dan yang ketiga aspek politis karena setiap proses pelaksanaan pembangunan itu mesti harus diisahkan oleh pengambil keputusan politik dalam hal ini adalah lembaga legislatif DPRD. Tiga aspek itulah yang menjadi orientasi dan mempertimbangkan kita dalam setiap merencanakan pembangunan agar supaya pembangunan yang kita lakukan itu betul-betul mampu mengatasi masalah yang ada di Kabupaten Sambang. Baik cukup tanggapannya cukup tanggapannya terima kasih nomor dua silahkan dari tanggapan tadi silahkan mungkin bisa menanggapi atau menambahkan nomor tiga silahkan. Betul sebenarnya tadi sudah dijawab sendiri sama paslon nomor dua kami hanya menambahkan saja bahwa koordinasi dengan semua SKPD memang itu hal penting juga terkait dengan kita untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD. Sebenarnya ini hanya spesifikasinya saja tadi sudah saya sampaikan bahwa perencanaan itu harus memperhatikan kebutuhan kebutuhan yang memang selama ini kebutuhan yang sudah masuk yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD melalui mungkin melalui mosrembang mosrembang des mosrembang cam mosrembang kabupaten sehingga semua itu diakumulasikan di dalam sebuah perencanaan. Saya kira itu yang saya sampaikan terima kasih. Masih ada waktu mau dimanfaatkan nomor tiga silahkan silahkan cukup atau mau menambahkan silahkan masih ada waktu. Sesuai dengan pemerintahan di tingkat pemerintahan itu ada pemerintahan pelaksanaan ada pemerintahan pengawasan disitu yaitu ada eksekutif ada legislatif sehingga disitu kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dimana kita mengadakan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita masyarakat sehingga masyarakat betul-betul terlayani sehingga sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita masyarakat. Baik, bertepatan dengan waktu yang habis. Terima kasih. Nah selanjutnya pasangan calon nomor dua boleh bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu. Silahkan waktu bertanya satu menit, waktu menjawab satu setengah menit. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan pembangunan. Yang ingin saya tanyakan kepada pasangan calon nomor urut satu. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjamin agar supaya program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang Seperti beberapa program kegiatan bantuan Raskin, bantuan Rastra, bantuan-bantuan yang lain yang selama ini memang ada denger laporan-laporan itu Raskin yang gak nyampe lah, Raskin yang ini di, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana mengatasi atau kebijakan apa yang harus Anda lakukan agar supaya menjamin apa yang diprogramkan dalam upaya mengentaskan orang miskin ini tadi, betul-betul bisa diterlaksana dengan baik. Baik, cukup nomor dua. Silahkan nomor satu. Terima kasih. Setiap kampanye saya, berikut wakil saya, selalu berbicara haram hukumnya kami memakan hak masalah. Kecil. Tentunya kami, sekali lagi, kalau kami ditakdirkan, kami akan selalu berkondensi bagaimana bantuan sosial kemasyarakat tersebut sampai kepada masyarakat. Karena itu adalah tugas bagi kami, kewajiban kami untuk mengawasi hal tersebut sampai ke daerah. Untuk bagaimana kita, untuk bagaimana kita mengatasi kemiskinan, kami selalu akan berkondensi bagaimana kita membuat pengusaha-pengusaha pemula. Karena pengalaman kami di DPR RI, kami di situ ada program bagaimana untuk meningkatkan pengusaha pemula. Di sana ada dana bergulir. Insya Allah, ketika masyarakat ini, eh, programnya bagus, insya Allah kejalan juga akan bagus. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, terima kasih perlu kami sampaikan kepada masyarakat Sampang selemuanya. Apabila kami ditakdirkan nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sampang, jangan khawatir, kami akan turun langsung mengatasi, mengawasi bantuan-bantuan yang dari provinsi maupun yang dari pusat. Terima kasih. Cukup jawabannya ya. Baik. Dari jawaban tadi, kita ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari pasangan calon nomor dua. Waktunya satu setengah menit, silahkan. Ya, itu menjadi suatu komitmen kita, betul. Ya, karena ini menjadi haknya orang miskin. Sangat ironis sekali dan sangat menyakitkan ketika hak seorang miskin itu dipotong dan tidak nyampe. Ini. Ini yang sangat mengharukan buat kita semua. Jadi upaya apa yang harus kita lakukan? Seperti misalnya saya tadi sampaikan, ada tiga tahapan penting di dalam setiap melaksanakan pembangunan. Mulai di tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Apa yang akan Anda lakukan? Agar supaya program pengentasan kemiskinan di Kabupaten kita tercinta ini betul-betul mampu memberikan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sampang. Masih ada waktu, sekitar 40 detik lagi mau dibanfaatkan untuk bertanya kembali. Cukup? Baik, nomor dua cukup. Silahkan nomor satu bisa menjawabnya. Satu setengah menit. Terima kasih. Sudah kita katakan tadi. Jangan khawatir kepada masyarakat Sampang. Apabila kita jadi Bupati dan Wakil Bupati Sampang, kita akan kontrol langsung. Kita awasi langsung. Kami prihatin kepada warga masyarakat Sampang yang miskin. Apabila ada bantuan yang tidak nyampe, ini memang menjadi tugas kami berdua. Nanti saya nyatakan pasti nyampe 100%. Ini janji kami berdua. Kami bertekad untuk mesejahterakan Sampang. Untuk mesejahterakan masyarakat Sampang. Demi Sampang yang hebat dan bermertabat. Ini jawaban dari kami. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bupati kita. Terima kasih. Terima kasih. Karena ini semua adalah bagian dari komitmen kami berdua. Kami haramkan ketika ada bantuan sosial kemasyarakatan untuk nak pelagi untuk makan. Nengok pun haram bagi kami. Tapi kami punya kewajiban bagaimana bantuan tersebut sampai kepada masyarakat. Kedua, bagaimana kita, kami sudah berkomitmen. Bahwa kami haramkan hukumnya untuk memperjualah belikan jabatan. Haram bagi kami hukumnya. Maka kami berdua berkomitmen bagaimana membuat masyarakat atau pelayanan maksimal untuk masyarakat kami Sampang yang kami cintai. Terima kasih. Cukup jawabannya? Baik. Nah, sekarang waktunya tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan jalan nomor 1, 2, dan juga 3 tepuk tangan semuanya. Nah, kita masih menyisakan beberapa segmen lagi. Pemirsa, kami akan hadirkan kembali segmen yang juga lebih seru lagi. Usai jadu pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mulai 2018, kemiskinan, harga sembako harus turun. Ya, nomor 1, Bu. Lapangan pekerjaan juga harus bertambah. Tetap nomor 1, Mas. Pendidikan tutas berkualitas tidak boleh ketinggalan. Semua sehat, penyakit diberantai. Benar nomor 1, Bu. Sudah saatnya jadim punya pemimpin yang peduli sama sekitar. Tuju nomor 1, Kiai. Hasil tanik, kebun, ternak, hasil laut, semua bisa maju bersama. Kami siap kerja keras untuk jadim sejati. Masa, saya, 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 saya. Pasangan calon, bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang 2018-2023. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Langgal 27 Juni 2018. Gunakan hak milik Anda secara bijak. Mari butuhkan pilkada Kabupaten Sampang yang berkualitas dan berintegritas. Ayo, yo, bro. Ingat kampung, pengen budi, melepaskan rindu dengan saudara. Alam bah senang, makan bersama, masakan sama, paling enak. Jangan sampai kita lupa. Kapan ya pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sampang? Tanggal 27 Juni, Kak. Loh, iya, Cong. Jangan lupa, tanggal 27 Juni, KTPS. Oh, iya, Mbak Yu. Kak, masak cek langkonggi. Rabu, tanggal 27 Juni 2018. Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang akan dilaksanakan. Mari butuhkan pilkada Kabupaten Sampang yang berkualitas dan berintegritas. Pemilihan di rumah ingat betul tanggal waktunya kita berpesta demokrasi 27 Juni 2018 datang beramai-ramai ke TPS masing-masing. Dan mengenal betul sebelum anda mencoblo siapakah salah satu pasangan calon dari Kabupaten Sampang yang layak untuk mendapatkan amanah tersebut. Nomor 1, 2, atau nomor 3, Kak? Nah, di kesempatan segmen kelima kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan, nomor 3 bersiap. Waktu bertanya yang satu menit, waktu menjawabnya adalah satu setengah menit. Ya, 3 kepada 1. Silahkan. Terima kasih. Untuk pas luar nomor 1. Jumlah pengangguran di Kabupaten Sampang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah tinggi, besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Sampang yang tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja. Sehingga hal ini sulit untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Yang ingin saya tanyakan, arah strategi apa yang akan Anda lakukan terkait hal tersebut? Dan tolong juga sebutkan sektor apa yang paling memungkinkan untuk mengatasi hal ini? Terima kasih. Baik, cukup ya bertanya-nya. Silahkan pas luar nomor 1 bisa menjawab waktunya satu setengah menit. Baik, terima kasih. Jadi, untuk mengatasi pengangguran yang sangat tinggi di Sampang, kami tentunya, kami akan berkoordinasi bagaimana kita mendatangkan investasi di Kabupaten Sampang yang kita cintai, mulai investasi industrial, pariwisata, dan lain-lain. Harapan kami ke depan, bagaimana bisa kita mendatangkan, pertama adalah investasi industrial yang berpihak kepada masyarakat sekitar. Tentunya, investasi tersebut adalah contohnya pabrik Garmin. Pabrik Garmin ini pastinya banyak membutuhkan tenaga kerja. Nah, maka dari itu, kami, karena kami saya yakin investor ini mau berinvestasi di Kabupaten Sampang, kalau kita melihat jarak tempuh antara Sampang sampai ke Surabaya, atau dari Surabaya ke Brublinggo, mungkin investor lebih dekat ke Sampang. Artinya, bagaimana kita selalu berkoordinasi, bagaimana kita bisa meyakinkan seluruh investor yang ada untuk berinvestasi di Kabupaten Sampang yang kita cintai. Terima kasih. Baik. Adilok, silakan. Saya akan menambahkan, kami akan menjamin keamanan kepada pihak investor, agar semua, agar mau meninvestasikan kepada Kabupaten Sampang, karena ini menjadi income bagi kami, penghasilan bagi kami, dan ini mengurangi pengangguran. Terima kasih. Baik, cukup jawabannya. Baik, dari jawaban tadi, silakan. Pasangan calon nomor tiga, bisa menanggapi. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Tuman terus terang, tadi menyebut dari aspek industri, dari sektor industri. Namun yang perlu kita ketahui bahwa investor itu masuk ada beberapa aspek yang diperhatikan, terutama infrastruktur yang memadai, ketersediaan listrik yang memadai, ketersediaan jalan yang juga memenuhi syarat, dan juga ketersediaan air. Nah, bagaimana dengan kondisi daerah Sampang yang seperti itu, dengan jalan-jalan yang mungkin belum memadai, listrik yang kurang memadai, air yang kurang memadai, Anda bisa memikat investor untuk masuk ke Kabupaten Sampang. Tolong jelaskan, terima kasih. Masih ada waktu, sekitar 40 detik lagi, cukup. Nomor tiga, tanggapannya baik. Silahkanlah bisa dijawab, waktunya satu setengah menit. Baik, terima kasih. Investor, kita bisa meyakinkan investor, mulai pertama perizinan, untuk izin prinsip kami jamin satu hari selesai. Kedua, perasana dan peserana. Ketiga adalah listrik, semenjak saya jadi di PRRI, kami memang kami persoalkan tentang listrik tersebut. Karena Madura khususnya, 40% tidak ada listrik. Kami perjuangkan bagaimana Kementerian BUMN lewat PT PLN untuk membangun pembagi listrik di Kabupaten Sampang. Karena saya yakin masyarakat Sampang banyak didukikan dalam hal listrik itu. Karena mereka banyak divisit, kadang-kadang voltasi yang dijual oleh PLN cuma 220 megawatt sampai ke masyarakat cuma 180 volt. Artinya perjuangan kami kemarin di Jakarta, Alhamdulillah sekalian semeneb dibangun PLN, PLTGU, 200 x 2 megawatt. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa untuk menjawabnya, mau ditambahkan silahkan. Sudah, sudah cukup karena sudah hebat itu. Sudah hebat itu. Dan berpartama. Baik. Baik, itu dijawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih banyak. Nah sekarang gilirannya, pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silahkan. Oke, terima kasih untuk pasangan nomor 2. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang. Lima tahun terakhir ini grafiknya selalu menunjukkan angka penurunan. Di mana di tahun 2013 di angka 5,26 persen dan di tahun 2017 menunjukkan angka 4,91 persen. Yang ingin saya tanyakan, arah kebijakan apa yang akan Anda lakukan untuk bisa mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun selalu menurun. Dan tolong sebutkan juga sektor apa yang paling potensial menurut Anda untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya. Sudah jelasnya nomor 2. Silahkan waktu menjawab 1,5 menit. Kartu Tani, kita perlu menggali potensi yang ada di, khususnya di Kabupaten Sampang. Jadi kita jangan bermimpi mendatangkan investor yang tidak jelas tanpa kita tahu harus bagaimana untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan dan lain sebagainya. Yang ada potensi yang ada di Kabupaten Sampang itu harus kita gali. Karena bicara membangun suatu daerah itu harus kolektif, pemerintahannya harus baik, perencanaannya harus baik, dan dilakukan dengan cara yang baik, memilih pemimpin yang baik, menerlibatkan semua masyarakat, sehingga masyarakat juga turut serta di dalam membangun daerahnya. Sektor pertanian itu salah kalau Anda mengalami penurunan. Justru sektor pertanian itu adalah pada tahun 2016 ke tahun 2017 itu mengalami peningkatan 100 persen, sehingga itu perlu kita dorong. Di sektor pertanian padi, untuk di yang lain khususnya gedele memang kita mengalami penurunan. Oleh karenanya perlu kita tingkatkan agar minimal kemandirian pangan yang ada di Kabupaten kita itu terjaga tidak menggantungkan pangan kita kepada wilayah lain. Itu tentunya kalau kita dorong, maka petani-petani kita itu, embung-embung kita bangun, tidak akan menjadi petani musiman, sehingga mereka tidak menggantungkan mereka bercocok tanamnya kepada iklim. Terima kasih. Baik, dari jawaban paswar nomor dua tadi, silahkan nomor tiga bisa mendalami, menggali atau mengkritisi lebih jauh lagi. Ya, terima kasih atas tangkapannya, cuman yang saya tanyakan tadi arah kebijakan Anda. Dan yang saya tanyakan bukan pertumbuhan pertanian, tapi yang saya tanyakan tentang pertumbuhan ekonomi secara global di Kabupaten Sampang. Yang grafiknya jelas, selama lima tahun terakhir, mulai 2013 sampai 2017, grafiknya menunjukkan angka penurunan. Tolong jelaskan secara spesifik. Masih ada waktu menanggapi, masih ada waktu satu menit, mau ditambahkan lagi, silahkan. Boleh. Oke. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang, perlu Anda ketahui bahwa hanya tidak sektor pertanian yang bisa menyumbangkan kontribusi kepada angka pertumbuhan ekonomi secara global. Tapi banyak sektor lain. Jadi tolong sampai menjelaskan secara rinci semuanya tentang arah kebijakan Anda sebagai kepala daerah, juga sektor apa yang akan Anda, yang anggap Anda paling potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan pertumbuhan tanaman padi ya, tapi pertumbuhan ekonomi secara global di Kabupaten Sampang. Terima kasih. Baik. Terima kasih nomor tiga, silahkan langsung dijawab oleh nomor dua. Ketika bisa meningkatkan hasil produksinya, maka sekaligus dapat meningkatkan hasil pertumbuhan ekonominya jelas. Karena daya jualnya mereka harusnya bisa bertanam hanya satu kali, mereka justru bisa bertanam dua kali. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi tadi tentang masalah bagaimana untuk mengurangi pengangguran. Kita jawabnya bukan akan, tapi program kerja, karena ini bukan menjawabnya visi-misi, tapi program kerjanya seperti apa, sehingga bisa menghadirkan kesejahteraan bagi warga Sampang. Caranya itu seperti apa untuk mengurangi pengangguran. Maka mantap punya solusi, pengangguran diantaranya. Kalau mantap terpilih, minimal seribu wira usaha akan tercipta dalam satu tahun. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Coba tolong saya jelaskan. Sebentar dulu, jangan berisik dulu ya. Sebentar saya kepenjelasan. Dalam kurun waktu satu periode, saya bisa menjabat, saya bisa pastikan ribuan wira usaha mandiri itu bisa tercipta. Melalui semat, melalui market semat. Market semat ini sebuah aplikasi baru. Aplikasi yang bisa dikita download melalui appstore atau playstore. Sehingga masyarakat kebupaten Sampang itu bisa memasarkan barang dan jasanya itu melalui aplikasi. Sehingga bisa tercipta wira usaha-wira usaha secara mandiri. Jadi, dengan bermodal Anda bermodal HP Android, Anda bisa datang ke pengrajin-pengrajin batik untuk bisa memasarkan perop. Baik, waktu habis. Dekat tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan calon nomor 1, 2, dan juga 3 yang luar biasa sudah memaparkan program kerjanya, visi, misi, gas, solusi, dan pemikiran mereka. Dan nanti, pebirsa di rumah di segmen terakhir, kita juga akan mengetahui bersama. Seperti apakah komitmen mereka ketika nantinya bisa mendapatkan amanah sebagai bupati dan calon luar. Dan juga bupati, serta wakil bupati Sampang di tahun-tahun selanjutnya. Kami akan hadirkan kembali usai pariwara berikut ini. Milih pemimpin itu, yang penting ada N-nya. Karena kalau pemimpin nggak punya N, berarti cuma pemimpi. Makanya saya pilih Gus Ipul dan Mbak Putih. Karena menurut Surda, sebagian masyarakat Jawa Timur menyukai Gus Ipul. Sebagiannya lagi menyukai Mbak Putih. Makanya pilih Gus Ipul boleh, pilih Mbak Putih juga boleh. Coblos nomor 2, Gus Ipul, Mbak Putih. Jangan sampai kita lupa. Kapan ya pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sampang? Tanggal 27 Juni, Kak. Loh, iya, Cong. Jangan lupa tanggal 27 Juni KTPS. Oh, ya, Mbak Yu. Kak, masuk kelangkong. Rabu tanggal 27 Juni 2018. Pemilihan bupati dan wakil bupati Bawatem Sampang akan dilaksanakan. Mari wujudkan Pilkada Bawatem Sampang yang berkualitas dan berintegritas. Selamat datang di Kampus Hijau Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter. Mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang 2018-2023 Pasangan calon nomor urut 1 Pasangan calon nomor urut 2 Pasangan calon nomor urut 3 Tanggal 27 Juni 2018 Gunakan hak pilih Anda secara bijak. Mari butuhkan Pilkada Bawatem Sampang yang berkualitas dan berintegritas. Ayah nyoblok. Pemirsa di rumah dalam segmen terakhir dalam debat publik calon Kepala Dereh Kabupaten Sampang 2018-2023 putaran kedua. Kali ini kita akan menyaksikan dan mengetahui bersama seperti apakah closing statement sekaligus komitmen ketika nanti mereka terpilih sebagai Kepala Dereh Kabupaten Sampang di tahun selanjutnya. Kita akan mengetahui bersama bagaimana closing statement dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Tapi sebelum itu kita juga ingin mengetahui seperti apakah semangat dari para pendukung masing-masing pasangan calon. Kita akan mulai bersama dari pasangan calon nomor urut 1. Inilah dia, pendukung ya. Silahkan. Satu, satu, satu. Pemirsa Sampang, ayo kita keplosian. Untuk Sampang lebih hebat. Untuk Sampang bermartabat. Yuhu! 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 Iya, luar biasa. Tunggu tangan sekali lagi untuk nomor 1. Dan selanjutnya inilah dia semangat dari para pendukung dari pasangan calon nomor urut 2. Tunggu apa kita disini? Tiga pendukung pasangan nomor 2 dari Bupati Sampang. Siapa membuatnya kita? Hati-hati. Siapa wakil buatnya kita? Siapa kita? Hati-hati. Siapa kita? Hati-hati. Mantap. Hati-hati. Mantap. Menang. Luar biasa. Terima kasih. Nomor 2 dan selanjutnya inilah dia pemirsa. Semangat dari para pendukung dari pasangan calon nomor urut 3. Silahkan. Tepuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Munismulah menang rakyat aman. Munismulah menang satyat tenang. Munismulah menang rakyat aman. Munismulah menang satyat aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Munismulah menang. Munismulah menang. Munismulah menang rakyat aman. Munismulah menang rakyat aman. Terima kasih untuk para pendukung yang luar biasa. Malam hari ini memberikan dukungan dan juga semangat kepada paslo nomor 1, 2 dan juga 3. Dan kita akan sesaat lagi menyaksikan inilah dia komitmen dari pasangan calon nomor urut 1. Silahkan. Waktunya 1,5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sampang yang saya cintai dan yang saya banggakan, Sampailah kita pada proses akhir pilkada yang penuh dengan dinamika. Kami dari pasang jihad bangga atas semangat dan optimisme seluruh warga Sampang dalam berpartisipasi pada rangkaian pilkada di Kabupaten Sampang. Atas semua proses ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga kami yang sudah mendukung sepenuh hati usaha dan perjuangan kami. Salam hormat kepada pendukung jihad, yaitu para kiai, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para petani, para nelayan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Termasuk partai-partai pendukung kami, ada partai P3, ada partai BKS, ada partai PD Perjuangan, dan partai Golkar. Terima kasih atas semuanya untuk kemerangan jihad. Dan Masdem, Sampang mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk maju. Yang dibutuhkan saat ini adalah hadirnya pemimpin yang mampu membawa Sampang lebih bermartabat, yaitu pemimpin yang berwibawa dan mendiri dan tidak mudah dikendalikan dan diatur oleh pihak lain. Pemimpin yang bekerja dan berkarya untuk memakmuran rakyat-rakyatnya. Untuk tercapainya Sampang hebat dan mempertabat, maka jangan lupa tanggal 27 ini, coploh nomor 1 jihad, insya Allah amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata-kata sekali lagi untuk pasangan calon nomor 1, dan sekarang tiba giliran pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan komitmen mereka. Silahkan. Para alim ulama, para kiae, para tokoh masyarakat, para warga seluruh Kabupaten Sampang, ya Siti Aidan, saya banggakan. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sampang. Ayo kita bersama-sama mengatasi masalah yang saat ini kita hadapi, dari kemiskinan, keterpurukan, dan ketertinggalan. Kita harus optimis, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, kalau kita bersama-sama bersatu untuk bergandengan tangan mengatasi masalah yang sangat berat kita hadapi ini. Saya yakin dan saya percaya, dengan suatu perencanaan yang baik, pelaksanaan yang sungguh-sungguh, pengawasan yang baik, insya Allah Sampang akan terentaskan dari kemiskinan. Sebelum berakhir, kepada pemirsa yang di studio, pemirsa GTV di seluruh Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sampang, saya berdua ingin mengucapkan, minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini, kita betul-betul dapat jernih memilih pasangan yang betul-betul memadai, sehingga kita bisa berupaya bersama-sama untuk memperbaiki kondisi dan keadaan, sehingga Sampang makin mentep. Baik, waktu telah habis. Terima kasih. Boleh dong, tepuk tangan sekali lagi, tepuk paslon nomor urut 2 ya. Dan selanjutnya, nilai dia paslon nomor urut 3 akan menyampaikan kompitmen mereka. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon Hizbullah, hajisan dengan radulah nomor urut 3. Jika kami ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang periode 2018-2023, maka tiga hal yang insya Allah akan kami capai di bawah ini, yang pertama, mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang, yang kedua, kami akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang, dan yang ketiga, kami akan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sampang. Sesuatu yang berangkat dari niat baik dan dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah saya yakin pasti akan menghasilkan hal yang baik pula. Ada istilah bahasa Madura, ketalon nabu'atelah, keplikah meliaselok, paye ngak de calon Hizbullah, pencap kelopay coblos nomor telok. Insya Allah amanah. Demikian, terima kasih. Wa pilih taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan calon nomor urut 3. Dan selanjutnya, untuk masing-masing pasangan calon, silahkan bisa langsung maju ke depan, saling bersalaban, bergenggam.